Pasukan perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan yang melakukan penetrasi ke jalur Gaza. Bidikada Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan tiga tank Merkava Israel. Kendaraan militer Yonis ini meledak setelah ditembak menggunakan dua perangkat tipe sawas dan peluru aliasin 105. Mereka juga mengklaim membunuh dan melukai pasukan Israel dalam penyergapan di Tal Al-Hawa. Dua perangkat antipersonel diledakkan tepat mengenai tentara Yonis. Sejumlah helikopter langsung mendarat ke lokasi penyerangan dan mengevakuasi IDF yang terluka maupun tewas. Di selatan jalur Gaza, Brigada Al-Hassam mampu meledakkan alat peledak antipersonel. Militer Yonis terkecoh dengan kaki palsu yang dipasang sayap militer Hamas. Akibatnya, pasukan Israel terbunuh dan ada pula yang terluka. Sementara, markas komando yang dibentengi di sekitar daerah Tal Zorob juga digerebek. Sementara itu, Brigada Yerusalem juga melakukan serangan terhadap posisi musuh. Mereka mengklaim telah meredakan tiga kendaraan militer Israel dengan bom darat yang ditanam terlebih dahulu di lingkungan Tal Al-Hawa.